Halo guys, welcome back to my youtube channel di video kali ini bagi kalian yang sudah baca judulnya dan sudah nonton video aku sebelumnya pasti tau kalau aku bakalan unboxing seputaran tentang souvenir pernikahan dalam beberapa minggu ini ya guys nah ini tuh paket souvenir pernikahan dari salah satu toko di Shopee packingannya seperti ini sudah aku rasa-rasa ini tuh tidak menggunakan bubble wrap gitu tapi memang mungkin karena nggak diperlukan juga karena kan ini bukan barang pecah belah gitu ya guys nah mari kita buka sekarang nah ini tuh souvenir pernikahan gitu buat kalian yang mau menghemat budget pernikahannya itu buat aja souvenir pernikahan sendiri kalian bisa nonton di ide souvenir pernikahan aku di video aku sebelumnya ada beberapa rekomendasi ide souvenir pernikahan gitu dan nextnya mungkin aku bakalan buatin terus beberapa video souvenir pernikahan gitu karena aku nggak bisa buat Shopee haulnya karena memang paketnya sampai satu per satu gitu jadi aku buatin satu-satu aja Shopee unboxingnya tentang souvenir pernikahan murah gitu ya guys kalian jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video aku next-nextnya nah menyangkut tentang souvenir pernikahan murah gitu guys nah ini paket bagian dalamnya tuh seperti ini sudah ada thank you card-nya nah ini tuh sisir nah ini aku beli di tokonya sudah dengan kartu ucapan terima kasihnya itu Rp61.000 per 100 piece-nya 100 sisir kalau nggak pakai kartu cuma sisir doang itu tuh cuma Rp59.500 per piece-nya isinya 100 gitu ya guys tapi kalau kalian mau yang pakai kartu juga nggak apa-apa guys karena cuma tambahin Rp1.500 doang udah dapat sama kartunya jadi kalian nggak pilih gunting-guntingin lagi atau gimana ya guys sudah diguntingkan dan sudah dimasukin satu-satu ke dalam sisirnya guys nah ini aku mau buka mau kasih lihat kalian gimana bagian dalam sisirnya detailnya itu seperti apa gitu ya guys nah ini tuh murah banget kalau misalnya Rp61.000 isi Rp100 berarti Rp61.000 kita bagi aja Rp100 sama dengan Rp610 ya guys Rp610 per satu sisirnya guys itu murah banget jadi buat kalian yang mau cari harga yang murah untuk souvenir pernikahannya murah tapi nggak murahan bagus juga gitu kalian bisa nonton video aku sebelumnya itu ada ide souvenir pernikahan yang murah di bawah Rp500 ada yang cuma Rp300 juga ada yang cuma Rp300 juga kalau kalian ketinggalan video sebelumnya dan jangan lupa subscribe juga biar kalian nggak ketinggalan video selanjutnya gitu ya guys nah ini tuh souvenirnya seperti ini sudah ada ucapan terima kasihnya kartu ucapan terima kasih gitu di bagian dalamnya dan dia diikatin dengan kawat warna-warni gitu diplastikin sudah dibungkus plastik satu-satu gini karena aku pernah beli souvenir sebelumnya itu tuh belum diplastikin dan nggak dikasih plastiknya ya guys dan ini sudah diplastikin sudah ada kartu ucapan terima kasihnya juga tapi kartunya tidak bisa kita request karena ada beberapa toko yang bisa request ucapan terima kasihnya diganti gitu pakai nama kalian ya guys nah ini tuh seperti ini aku mau kasih lihat bagian dalam sisirnya seperti apa ya guys nah seperti ini sisirnya di bagian ujungnya tuh ada lubang untuk digantungin sisirnya gitu bisa gitu ya guys nah seperti ini kalau kalian lihat itu di bagian sisirnya ada yang bulatan-bulatan sisirnya tuh ada yang besar satu tapi nggak apa-apa lah ya namanya juga produk plastik itu ada bagian besarnya gitu satu tapi nggak apa-apa lah ya nah ini aku mau masukin lagi kita ikat kembali guys ya nah panjang sisir ini kurang lebih kayak 17-20 cm gitu lah kurang lebih 17-20 cm-an gitu kalian boleh cek sendiri nanti deskripsi tokonya seperti apa dan aku lihat-lihat di Shopee ini tuh toko yang termurah di Shopee guys tergantung jarak tempuh ke rumah aku ya guys ketika aku coba-coba toko-toko lain dengan jarak tempuh ke rumah aku juga ini toko yang paling murah guys dan kalau kalian kemahalan di ongkirnya kalian bisa memanfaatkan ketika ada Shopee 66 Shopee 77 Shopee 88 gitu guys lebih murah gratis ongkirnya ya guys nah ini aku hitung-hitungin dulu apa benar 50 atau kurang atau gimana ya guys karena di beberapa toko souvenir aku sebelumnya itu tuh tokonya tuh baik-baik banget jadi kayak ngelebihin souvenirnya beberapa macam gitu dan beberapa souvenir gitu ya misalnya kita pesan 100 dilebihan 104 kita pesan 100 nanti dilebihin 112 gitu-gitu guys kalian boleh cek video aku sebelumnya guys buat nonton nah ini udah aku hitung-hitungin gitu dan warnanya itu variasi juga ada warna hijau kuning merah biru gak dikirim satu warna ya guys karena kan kadang kita sukanya tuh yang warna-warni gak suka yang satu warna karena ada beberapa toko itu dikirim ini satu warna doang nanti biru-biru aja dikirim gitu guys ya nah ini enggak kalau ini dia kirimnya sudah variasi warnanya dan random gitu gak bisa kita pilihin juga nah ini udah aku hitung-hitungin dan ini tuh isinya 50 pas kita tau kalau beli souvenir jangan berharap lebihnya ya guys karena kalau dikasih lebih itu bagus syukur gitu tapi kalau misalnya kurang kan kita kesel itu seharusnya hak kita seharusnya kita belinya tuh dengan isi segini kenapa kurang nah itu yang baru menjadi suatu geresahan dan kekesalan gitu ya guys tapi kalau misalnya lebih itu itu bonus guys dari tokonya nah ini seperti ini guys sudah aku hitung dan totalnya pas 50 nah ini aku mau contohin dipakaikan ke alas guys ya alasnya kalau kalian penasaran kalian belum nonton di video sebelumnya itu tuh alasnya bisa dipakai untuk beberapa souvenir bagus-bagus semangat idenya sudah banyak aku cantumkan disitu sudah banyak aku bilang juga disitu kalian nonton aja di video sebelumnya nah ini aku mau buka dulu yang warna kuning aku memasukin ke alasnya ya guys nah jadi buat kalian yang mau saman produk yang ada di video ini kalian boleh langsung klik link di deskripsi sudah aku cantumkan beberapa toko jadi kalau kalian kehabisan di toko ini kalian bisa ke toko kedua ketiga keempat kelimanya atau kalian mau pilih ah enggak ini di toko ini kemahalan kalian boleh ke toko yang sudah aku cantumkan mungkin lebih jarak ke rumah kalian lebih murah gitu ya guys jadi kalian bisa pilih mau toko yang lebih murah atau lebih mahal gitu guys nah jadi kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah nanti langsung diarahkan ke toko nya dan kalian bisa lihat-lihat dulu langsung check out guys di toko ini juga enggak cuma ada sisir doang guys di toko ini banyak souvenir pernikahan banyak banget kalian tinggal pilih kalian mau pakai yang mana dan murah-murah juga tentunya ya guys nah ini aku sudah masukin souvenirnya ke alas souvenir gitu nah seperti ini jadi cantik banget nah jadi kalau kalian mau kasih yang kanan ini yang sudah diikat dengan pita kawat warna-warni ini bisa sudah ada ucapan terima kasihnya atau kalian mau kasih yang seperti yang kuning ini sudah dipakaiin alasnya jadi nampak lebih mewah gitu bisa juga ya guys di tengah kertasnya juga ada tulisan thank you gitu nah seperti ini jadi kalian mau kasih yang sepertinya sebelah kiri atau yang sebelah kanan bebas banget guys sesuaikan dengan keinginan kalian ya guys nah terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe share juga ke teman-teman kalian yang sedang mencari souvenir pernikahan murah lainnya guys siapa tau bermanfaat buat kalian yang mau nontonin di playlist tuh banyak banget rekomendasi souvenir pernikahan gitu kalian nontonin aja dulu nanti di nextnya aku bakalan update lagi tentang souvenir pernikahan gitu guys karena dalam beberapa minggu ini aku sedang cari-cari souvenir pernikahan murah gitu ya terima kasih buat kalian sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe share juga ke teman-teman kalian yang lainnya see you on my next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati